Intro Anjloknya harga gabah saat panen raya membuat para petani padi di desa sumberja kecamatan Pucuk Kabupaten Lawongan beralih tanam semangka madu. Seperti terlihat di areal persawahan desa setempat, saat ini para petani sedang memasuki musim panen semangka. Alih tanam yang dilakukan ini dinilai petani setempat lebih menjanjikan karena petani bisa meraup untuk 3 kali lipat. Jika sebelumnya dalam 1 hektare sawah yang ditanami padi hanya menghasilkan keuntungan 14 juta rupiah sekali panen, namun saat ini para petani mampu meraup untung hingga 40 juta rupiah saat semangka panen. Selain perawatannya mudah, waktu tanam hingga panen semangka juga lebih pendek, hanya membutuhkan waktu 60 hari atau 2 bulan. Sedangkan tanam hingga panen padi membutuhkan waktu lebih dari 90 hari atau 3 bulan setengah. Pak, alasan dari petani di Desa Sumberjo beralih tanaman semangka ini apa Pak? Alasannya kalau padi itu harganya menurun dan kalau semangka itu agak tinggi. Dan cara perawatan pun juga agak sulit semangka, tapi disesuaikan dengan hasil pelorean uang itu 3 kali lipat dibandingkan padi. Kalau padi sendiri satu hektarenya bisa dapat berapa Pak? Di antara 14 atau 15 juta bersih. Kalau semangka? Kalau semangka itu 35 sampai 40. Jadi lebih? Lebih banyak semangka daripada padi. Terus biasanya yang ngambil ini tengkulak-tengkulak dari mana Pak? Dari Boconegoro, Tuban, Semarang. Terus cara pembeliannya sendiri beda Pak dengan padi Pak? Beda. Bedanya di mana Pak? Bedanya kalau padi itu dihitung peratus atau gimana. Tapi kalau semangka ada yang hitung peratus atau per hirtar atau perluangan Pak? Perluangan semangka itu. Biasanya 3 minggu sebelumnya sudah? Sebelumnya kurang dari 2 minggu, 3 minggu tengkulak sudah datang. Sudah matok harga kepada petani. Sudah dikasih DP. Tapi kalau padi dulunya enggak Pak ya? Kalau padi dulunya ya juga gitu. Cuma petani sekarang kan agak sulit menanam padi. Banyak tikus, banyak penyakit apapun. Jadi beralih ke semangka. Sementara itu menurut Suri Lestari, Kepala Desa Sumberjo, keberhasilan petani di desa menginisiasi pihak desa untuk membuat agrowisata di desanya. Yang mana para pengunjung bisa berwisata sekaligus memetik semangka langsung di sawah desa setempat. Buk, gimana Buk melihat warga desa di Sumberjo ini yang telah berhasil menanam semangka? Ibu selaku Kepala Desa sendiri, gimana tanggapannya Buk? Saya selaku Kepala Desa Sumberjo merasa senang dan bangga kepada warga saya, khususnya warga Pereng, Desa Sumberjo Pucuk yang telah berinovasi dengan menanam semangka. Karena yang dulunya itu menanam padi, hasilnya itu sangat tidak maksimal. Sekarang beralih ke tanaman semangka, Alhamdulillah hasilnya 4 kali lipat dari padi ini. Kalau sebelumnya hasil dari padi itu 1 hektarnya sampai mendapatkan berapa, Bu? Untuk padi 1 hektarnya dari desa kami menghasilkan sekitar 14 juta. Sedangkan untuk semangkanya itu sendiri, untuk 1 hektarnya menghasilkan hampir 40 juta. Bu, apakah ada rencana untuk ditingkatkan, untuk dijadikan desa wisata agro atau gimana? Apa gitu, Bu? Ya, ada. Kami berencana untuk menjadikan desa kami desa agro wisata, bagaimana para pembeli langsung datang ke desa kami untuk memetik dan membeli buah semangka itu sendiri. Semangka madu di Desa Sumberjo biasanya dibeli oleh para tengkulak dari luar kota, seperti Bojongoro, Jombang hingga Semarang, Jawa Tengah. Sulkifli Zekaria, JTV, Lamongan